Hai guys saya Denny AJD saya tahun 2021 ini genap 20 tahun bersama yamamusik sekarang saya sebagai drum yama spesialis and clinician tahun 2015 kemarin saya sempat kedatangan tamu istimewa di rumah Pak Livius Chandra dari yamamusik Indonesia dan Hide Massasan dari yamamusik Jepang salah satunya ada keinginan dari yamamusik Jepang untuk menerima masukan dari end-user Oke salah satu masukan saya adalah untuk improvement terhadap time gate atau itu adalah fitur latihannya di didit terutama di DTS 700 saya pingin semuanya terdetect ketika kita memukul sesuai dengan tempo jadi nanti snare kick tom cymbal terdetect nah ternyata fitur itu sudah ada di seri DTS 900 tapi tahu sendiri harganya berapa saya pingin sekali lagi harga yang terjangkau tapi dengan fitur yang bener-bener dapat berguna sekali bagi drummer jadi seperti ini guys perbedaannya bisa kalian lihat sendiri tim gate ini per snare per tom dipisah-pisah jadi kita bisa lihat nih snare atau tomnya atau barang mengekik barang atau enggak Nah sekarang panci tugasnya adalah sesuaikan dengan tempo nomor satu gitu kan terus kick sekarang tolong pukul kick injek kick dan pukul snare barang sebisa mungkin kalau bisa lagi tempohnya udah ini juga tempohnya udah klik banget Oke kita lihat di sini ini adalah snare ini adalah kick jadi tugasnya panji adalah kick sama snare harus bangu harus bareng lebih bagus lagi kalau bareng terus ada di tengah Oke panji silahkan coba sekali aja pukul Eits boleh bahwa polos kalau kalau nggak bersuara eh bentar stop aja kita lihat sener sama kick sener duluan baru kick jadi kurang-barang lagi belum Ududuh nggak kena molos belum enggak telat temponya salah pula Oke nyaris-nyaris bareng lagi belum belum kalau makin jauh belum belum masih sener duluan jatuh dikit lagi-dikit lagi-dikit lagi lagi masih sener duluan Oke guys seperti dilihat di display sebelah kanan ada tulisan fast sebelah kiri ada tulisan dan slow jadi ketika pukulan dominan ada di fast berarti panji mainnya adalah rushing dan kalau disani ada di pukulannya dicenderung ke slow berarti mainnya layback nah ketika tanda panahnya tidak bersamaan berarti nggak unison tugasnya panji adalah sekali lagi harus bareng dan bareng juga temponya kalau sampai nggak bunyi berarti kubut abis-abisan out of tempo jadi ketika out of tempo suaranya nggak bakal keluar belum bareng jangan diflame eh bareng tapi jangan diflame bacanya aneh lagi belum belum Oke guys jadi nggak semudah itu ya kita untuk bisa kuantai atau unison kick sener itu baru kick the snare belum belum tambah head belum nanti crashing oke Panji tolong gantian mau pegangin ini deh nanti layar ya oke 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 lebih deket dikit boleh oke 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 Oke, kayak gitu Pak Ji ya Sekarang Dengan high hat Lagi, lihat lagi boleh Lagi, lihat lagi ini apa yang saya main coba lihat kameranya jauhin kayak gini guys ya jadi untuk bisa tunisan antar high hat snare kick itu sebenernya nggak semudah apa yang kalian kira dan ini bisa didetect di Yamaha DTX6 jadi kalau kalian kan ibaratnya ah bener-bener agak boong ini nggak bisa boong guys lagi Pakci boleh cek di zoom lagi oke kalau saya coba bikin agak ngasal ya coba lagi zoom lagi panjang siap oke pakai ini nggak bareng nih nggak jelas jadi polanya guys Oke lagi terima tantangan lagi enggak Pakci boleh Oke silahkan silahkan Pakci masih masih penasaran nih guys hehehe kick snare dulu ya kick snare dulu aja langsung deh sekarang kick snare high hat ready Gagak masuk temponya Gak masuk Gak masuk temponya, itu gak bersuara Waduh Wih, boleh Ah, molos Gagak panjit lagi Oke, panjit Jadi berasa ya Detailnya ya Sekarang gini deh, kalau misalkan Kamu main tuh Terus kita merasa rapih nih Terus ada orang ngasih tau Wah, lo mainnya kok masih belum rapih Kita kan biasanya Yang gak mau salah kan Wah, kayak lo bisa main aja Which is, don't do that Dalam artian Nah sekarang, kalau misalnya DTX yang bilang Lo mainnya belum bener Ya kan Masa sih mau marah-marah sama modul Gak mungkin, dia gak mungkin bohong guys Jadi gak mungkin sentimen sama kita Oke Jadi Ini gilanya Yamaha DTX-6 Bukan cuma ini doang panji Jadi bukan cuma Buat ngedrum doang Ini kita bawa pulang guru musik Jadi disini kita bisa lebih ngedetect Apakah permainan kita udah benar Tempoh kita udah benar Gitu kan mas Iya Dan sekali lagi Apa yang Apa yang Discan sama Dia terhadap diri kita Ya Apa adanya Gitu loh Jadi ya salah ya salah gitu kan Oke Lanjut Gitu loh Gitu loh Lanjut Gitu loh Terima kasih.